Intro Pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi tingkat nasional tahun 2018 adalah salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru yang akan membangun kualitas pendidikan nasional menjadi lebih baik. Bagi guru pendidikan khusus, salah satu tantangan yang dirasakan oleh pengajar di daerah T adalah kurangnya sarana pelatihan. Peserta lomba guru berdedikasi pendidikan khusus, Nikmah, mengatakan selama ia bertugas mengajar di daerah 3T, dirinya merasa sangat kurang dengan adanya kesempatan pelatihan guru. Sehingga dirinya berharap agar dapat diberikan kesempatan dan kemudahan dalam mengasah dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan guru. Saya sangat berharap untuk daerah terpencil, tolong kami sangat diperhatikan. Pertama-tama terutama pelatihan guru itu dikedepankan. Karena biasanya selama ini pelatihan itu hanya guru-guru yang dari kota. Kami tidak dipanggil soalnya dianggap jauh. Tapi kan bolehlah diberikan kesempatan. Terus terutama soal UNBK, kemarin itu yang baru-baru ini kami terpasah harus membawa siswa kami sebulan di kota dengan perjalanan laut 8 jam. Pendidikan tidak lepas dari pesan seorang guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang cerdas, kompetitif, dan memiliki daya saing yang tinggi bagi anak didiknya. Sebagai tenaga pendidik, guru harus menguasai ilmu dan mampu menerapkan strategi pembelajaran yang dapat membentuk insan berprestasi, serta mempersiapkan SDM yang berkualitas. Seperti yang dilakukan oleh guru SMK Negeri Labuang, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, Bayan Nudin Munir. Sekolah saya itu kami mendapatkan anak-anak peserta didik dari sekolah SMP yang merupakan notabene adalah siswa-siswa yang sangat kurang dari pengetahuan tentang bahasa Inggris. Itulah yang memotivasi saya, salah satunya adalah karena mereka rasa malu yang sangat tinggi, rasa ketakutan untuk berbicara, kemudian mereka tidak punya apa-apa, sehingga itu ada tiga hal yang membuat saya termotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal proses belajar bahasa Inggris. Ataria, Tim Liputan, Televisi Edukasi.